Hai guys, buat yang suka airdrop ada kabar terbaru dari Optimism di mana mereka akan melakukan airdrop Optimism di kemudian hari dan kita akan lihat bagaimana cara mengecek wallet kita apakah eligible untuk dapat airdrop ini dan kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui airdrop Optimism ini sehingga kita bisa terapkan di platform DeFi atau NFT lainnya Nah, kita akan lihat di sini di Thread, Twitter, Optimism Collective mereka baru saja mengumumkan ini soal Optimism Collective jadi sistem governance mereka yang baru dan secara sekilas ini isinya itu adalah dia itu adalah layer 2 di mana dia berusaha untuk menyelesaikan masalah scaling solution daripada Ethereum karena Ethereum, dia transaction per secondnya itu kecil dibandingkan dengan yang blockchain lainnya dan Optimism ini berfungsi untuk mempermurah biaya transaksi dan mempercepat proses transaksi saya sendiri sudah pernah menggunakan Optimism beberapa kali dan sangat cepat ya teman-teman dan jauh lebih murah meskipun belum murah-murah amat karena masih hitungan 4 dolaran ketika suatu transaksi itu terjadi di layer 2 Optimism ini Nah, ada beberapa hal penting yang dia umumkan yang pertama adalah Optimism Collective ini bakal dipimpin dengan seimbang dari 2 rumah yaitu The Citizens House dan yang kedua The Token House Citizens House ini mereka bakal memimpin public goods funding yaitu pendanaan creating a flywheel of protocol development untuk membuat semacam development protocol Citizenship ini mereka akan merupakan NFT yang tidak bisa ditransfer ke orang lain dan akan tumbuh seiring berjalannya waktu dengan komunitas Sedangkan yang kedua itu adalah token jadi bisa dikirim kemana saja Token House is a token nama tokennya adalah OP ini meng-govern atau memimpin upgrade daripada protokol insentif daripada project dan banyak hal lainnya ini mendorong pertumbuhan di ekosistem Optimism tidak akan hanya ada satu airdrop saja tetapi bakal banyak airdrop yang terjadi kemudian hal-hal penting akan saya kupas saja di sini nah airdrop pertama itu akan datang di Q2 berarti mulai dari April, Mei, Juni berarti paling akhir Juni, bulan depan kita akan mendapatkan optimism bagi yang eligible walletnya jadi hati-hati dengan skam karena kalau misalnya teman-teman mendapatkan coin OP seperti ini berarti itu pasti skam karena belum di airdropin ke wallet-wallet ada lebih dari 250 ribu adres yang berhak untuk mendapatkan coin ini dan di mereka sudah memenuhi kriteria kriteria tersebut kriterianya adalah dia telah menggunakan menggunakan transaksi di optimism sebelum 23 Juni 2021 ada sekian banyak adres yang sudah menggunakan ini dan ini adalah jumlah OP yang dia dapatkan dan ini pengguna optimism yang repeat jadi tidak hanya sekali saja dia sudah menggunakan optimism lebih dari 4 minggu unik setahun terakhir memvote DAO jadi decentralized autonomous organizationnya itu dia ikut serta multi-six signers ini jadi which has executed at least 10 transactions setidaknya ada 10 transaksi ini mendonasi ke gitcoinnya untuk projek optimism sendiri aktif di ethereum tetapi bridge ke poligon gnosis chain arbitrum atau solana oke itu adalah syarat-syarat wallet untuk bisa mendapatkan koin optimism ini saya akan lanjut disini oh disini nah sekarang mungkin memang wallet kalian itu tidak mendapatkan optimism tapi kalau misalnya kamu miss airdrop yang sekarang ada bakal ada airdrop lagi ke depannya jadi teman-teman bisa gunakan disini gunakan bridge jadi seperti ini sebentar saya akan tunjukkan jadi kira-kira teman-teman masuk ke aplikasi ini app.optimism.io kemudian teman-teman harus punya eth di dalamnya teman-teman gunakan jaringan ethereum misalnya teman-teman punya 0,1 ethereum di wallet untuk jaringan ethereum kemudian teman-teman bridge ke optimism ya ini switch to ethereum mainnet oke jadi tidak ada ethereumnya tapi kalau misalnya ada dia bisa di bridge ke optimism itu adalah salah satu cara untuk menggunakan optimism ini nah itu oke sekarang saya akan tunjukkan cara untuk mengecek wallet kita apakah eligible untuk mendapatkan token optimism oke teman-teman bisa ke app.optimism.io slash governance atau di sini teman-teman bisa klik langsung saja kemudian connect wallet namask kemudian dia akan dia akan muncul seperti ini teman-teman scroll aja langsung ke bawah semuanya oke ini cuma hanya wallet contoh saja jadi tidak akan ada eligibility untuk token ini karena wallet ini tidak pernah melakukan hal-hal yang mencapai atau sesuai dengan kriteriannya tetapi kalau misalnya contoh untuk wallet yang sudah mencapai kriteriannya adalah seperti ini dia sudah menggunakan optimism sekali misalnya melakukan bridge seperti ini itu akan dapat 727 op dia menggunakan jaringan ethereum dan bridge ke tempat lain vote di downnya dan lain-lain dan melakukan hal-hal lainnya itu maka dia akan mendapatkan 1365 token optimism di kemudian hari ketika airdrop tersebut launching kalau saya sendiri ada di wallet yang lainnya yang eligible untuk token optimism kalau kita lihat sekilas secara ekosistem daripada optimism masih kecil ya teman-teman tetapi peluangnya itu besar menurut saya karena optimism ini dia adalah layer 2 jadi transaksinya cepat biayanya murah dan menurut saya ini bakal menjadi semacam pendorong orang-orang itu akan menggunakan crypto lagi atau bisa mendorong buluran untuk terjadi lagi karena biaya di optimism ini murah dan bisa dan secara tidak langsung juga mendukung ethereum jadi bisa membuat buluran lagi ke depannya dan mempermudah adopsi adopsi masal untuk terjadi karena biaya murah tersebut kalau misalnya di ethereum sendiri kan ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena gas fee di ethereum itu sangat mahal sudah banyak defi-defi yang bergabung di optimism seperti synthetics nah uniswap ini dex synthetics ini itu adalah aset synthetics yang kita bisa buat dari token coin aslinya kemudian ada lira perpetual zip swap hop protocol hop protocol ini adalah untuk nge-bridge dan belum ada token jadi ada potensi head drop untuk terjadi juga dan platform defi lainnya itu bisa menggunakan optimism jadi ini akan semakin bertumbuh karena kalau misalnya sudah memiliki platform tersebut sudah ada di jaringan ethereum akan lebih mudah untuk di transfer ke atau di copy sehingga bisa ada optimismnya itu lebih gampang karena setahu saya mau di transfer dari ethereum atau ke optimism itu gampang tidak sesusah zk atau zero knowledge zk sing dan lain-lainnya oke pelajaran apa yang kita bisa dapat dari airdrop optimism ini yang pertama adalah kita harus menggunakan platform defi tersebut ya teman-teman nah cara taunya bagaimana akan ada airdrop cara taunya adalah platform defi atau nft atau aplikasi crypto lainnya kemungkinan akan ada tokennya jadi kalau misalnya belum ada token native aplikasi tersebut berarti ada potensi airdrop untuk terjadi jadi teman-teman bisa gunakan platform defi nft atau misalnya game gunakan dan itu ada potensi airdrop kedepannya karena dia belum memiliki token sama sekali jadi itu screening pertama yang kita bisa lakukan gunakan platform tersebut jangan hanya sekali saja karena bisa dianggap bot atau cuma mau dapetin airdrop saja jadi kurang serius kurang cuma mau dapetin uangnya saja dan kalau misalnya cuma sekali sekali menggunakan optimism maka kita akan dapat 811 opi tetapi kalau kita menggunakan berulang kali itu kita akan lebih banyak mendapatkan tokennya airdrop layak diberikan kepada pengguna yang benar-benar menggunakannya gunakan beberapa kali misalnya minggu ini satu kali minggu depan satu kali lagi kalau kita pelajari dari sini itu jadi jangan di satu minggu saja tetapi minggu depan juga dua minggu lagi sebulan lagi ikuti voting di down salah satu kriteriannya bisa jadi gunakan bridge-nya donasi ke akun gitcoin projek tersebut lakukan hal-hal yang menunjukkan kalau kamu benar-benar menyukai projeknya masih banyak potensi airdrop untuk terjadi karena masih banyak platform DeFi yang belum ada tokennya dan ini akan saya sampaikan di video-video berikutnya teman-teman juga bisa request mau dibahas soal apa agar saya bisa menunjukkan bagaimana menggunakan platform tertentu untuk sehingga teman-teman bisa menggunakan mendapat semacam kesempatan untuk airdrop jadi kira-kira apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk deploy platform DeFi ini yang belum ada tokennya agar bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan airdrop tersebut jadi teman-teman bisa request mau platform DeFi apa yang dibahas di video berikutnya nah itu saja teman-teman semoga teman-teman bisa mendapatkan airdrop di kalau misalnya menggunakan platform DeFi lainnya dan itu saja untuk informasi pada hari ini semoga informasi tentang airdrop hunter ini berguna dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya selanjutnya